Fakta-fakta dibalik tongkat Bung Karno versi Elon Tengah Hai Eloner, seperti yang kita tahu bahwa Bung Karno adalah bapak proklamator kita sekaligus presiden pertama Indonesia tapi ada hal yang mencuri perhatian dari sosok bung besar ini yaitu tongkat komando Bung Karno tongkat inilah yang selalu menemani Bung Karno di setiap acara kenegaraannya berikut adalah fakta-fakta dibalik tongkat komando Bung Karno tapi sebelum masuk ke inti infonya Mr. Elon mau ngingetin lagi nih jangan lupa klip subscribe dan juga loncengnya ya guys supaya kamu menjadi orang yang pertama mengetahui video terbaru dari channel Elon Tengah let's go bukan cuma satu ternyata nih ya guys tongkat Bung Karno itu bukan cuma satu loh ternyata ada tiga setiap tongkatnya itu mempunyai makna yang berbeda tergantung dengan siapa Bung Karno akan bertemu tongkat yang satu itu akan dibawa ketika Bung Karno akan bidato dan tongkat satunya lagi akan dibawa ketika Bung Karno akan bertemu dengan rakyatnya dan yang terakhir tongkat itu akan dibawa oleh Bung Karno ketika dia akan bertemu dengan pemin-pemin negara lain asal usul tongkat suatu hari Bung Karno bertemu dengan penebang pohon dan si penebang pohon itu memberikan sepucuk kayu yang bernama Pucangkala karena kayu jenis ini langka Bung Karno pun menerima dengan senang hati dan meminta pengeracin asal Jogja untuk mengukirnya di cerita lain pun berhempus dilansir dari buku Eddie Ellison yang berjudul Ketawa Bareng Bung Besar Menteri Koordinator Koperasi saat itu Ah Hadi yang sedang berbincang-bincang dengan Bung Karno di dalam mobil karena melihat wajah menterinya yang menetap ke tongkat dengan penasaran secara sontak Bung Karno bicara ini tuh tongkat biasa tidak ada mistiknya ini pemberian dari Presiden Quirino dari Filipina sewaktu aku berkunjung ke Filipina gitu kata Bung Karno penyelamat Bung Karno seperti yang kita tahu bahwa Bung Karno seringkali mendapat ancaman pembunuhan di suatu ketika Bung Karno sedang sholat dan meletakkan tongkatnya di samping dan tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mencoba menembak dari jarak dekat namun tembakan itu leset dan sejak itulah merebak mitos bahwa tongkat tersebut membawa kesaktian untuk Bung Karno tapi Bung Karno sendiri membantah bahwa selama ini yang menjamin selamatannya adalah Tuhan semata oke guys udah dulu ya infonya jangan lupa tinggalkan komen di bawah bata rai shu selamat menikmati